Mark Wies, hanya saya pantas mendapat penalti, pembalap lain tak perlu. Pada pembalap MotoGP mengeluhkan bahwa wasit MotoGP memberikan penalti tanpa dapat diprediksi, tidak konsisten dan ini sangat mengganggu para pembalap. Ada insiden yang layak mendapat penalti namun terkadang tak ada keputusan penalti, begitu sebalikannya. Berbicara dalam hal tersebut, pembalap Repsol Honda, Mark Marquez mengutarakan pendapatnya. Marquez menegaskan bahwa semua insiden yang terjadi sejauh MotoGP 2023 ini masuk dalam kategori insiden balap biasa, kecuali insiden dirinya dengan Miguel Oliveira di MotoGP Portugal. Marquez mengakui bahwa kecelakaan di Portugal adalah kesalahan besar dan dia mengakuinya. Sementara insiden lain yang dialami semua pembalap lain sejauh ini tidak ada yang berat, itu semua masuk kategori insiden balap biasa dan menurut Marquez mereka tak pantas mendapat hukuman atau penalti. Bagi saya situasinya jelas, kita harus berhenti berbicara tentang insiden balap semacam ini. Menurut saya ini bodoh, kata Marquez kepada speedweek.com. Bagi saya, Steward datang ke Komisi Keamanan dan saya sangat menghargainya. Kami ada di sana, 15 pengendara, dan setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Pendapat saya, dan saya katakan kepada mereka, adalah bahwa semua yang terjadi tahun ini adalah insiden balapan, hanya insiden saya, dengan Oliveira, yang harus dihukum. Karena itu salah besar. Selebihnya adalah insiden balap, dan ini adalah MotoGP, tegas Marquez. Kemudian mereka mulai berbicara tentang memberikan hukuman yang berbeda, peringatan yang berbeda. Tapi kontak itu ada di masa lalu, ada di masa sekarang, dan akan ada di masa depan. Dan ini jelas, tutur Marquez menyampaikan pendapatnya. Di sisi lain Jorge Martin kegirangan bisa duel bersama Mark Marquez. Dua pembalap Spanyol, Jorge Martin dan Mark Marquez terlibat duel sengit di paruh kedua balapan MotoGP Perancis, Minggu 14 Mei. Tapi sayangnya, pertarungan mereka terhenti di dua lap sebelum finish karena rider Repsol Honda itu terjatuh. Martin mengaku mendengar suara motor Marquez jatuh dan merasa lega, karena sadar betapa sulitnya mengalahkan Marquez. Berbicara setelah balapan, rider satelit Prima Pramac Racing itu memuji kemampuan duel Marquez dan belajar banyak dari rekan senegaranya itu. Marquez sangat kuat di titik pengereman. Saya mencoba menyelitnya beberapa kali, tapi saya tidak berhasil, kata Martin pada speedweek.com. Saya tahu ini akan menjadi pertarungan yang sulit melawan Mark, karena kami pernah bentrok beberapa kali sebelumnya. Tapi saya sangat menikmati pertarungan karena kami saling memberi ruang yang cukup, sambung Martin. Marquez terjauh sesaat setelah di overtake oleh Martin, pembalap Madrid itu dapat mendengar suara motor Marquez terseret. Saya mendengar dia jatuh di belakang saya dan akhirnya bisa bernapas lega. Namun demikian, saya akan senang jika Mark berhasil mencapai garis finish, kata Martin menambahkan. Meski demikian, Martin sangat menghormati pertarungan dengan Marquez, karena dia dapat belajar banyak. Setiap kali Anda membalap melawan Mark, Anda belajar sesuatu, dia juara yang hebat dan saya senang akhirnya bisa mengalahkannya, tutup Martin. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!